Bab keempat tentang kerabat dan istri-istri Rasulullah SAW Di dalam bab ini penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan empat pembahasan penting Pembahasan yang pertama Anak-anaknya SAW berjumlah tujuh orang Tiga laki-laki dan empat perempuan Pertama Al-Qasim dan dengan nama ini beliau SAW diberi kunyah Dua Zainab RA Tiga Ruqayyah RA Empat Ummu Kulthum RA Lima Fatimah RA Enam Abdullah dan beliau diberi gelar At-Tayyib dan At-Tahir Tujuh Ibrahim dan ia adalah anak laki-laki dari Mariah Al-Qibdiyah Budak Nabi SAW Dan anak-anak beliau SAW yang lainnya semuanya dari Khadijah RA Beliau tidak memiliki anak dari isteri beliau yang lain Semua anak Rasulullah SAW wafat sebelum beliau kecuali Fatimah RA Beliau wafat enam bulan setelah wafatnya Nabi SAW Maka Allah pun mengangkat derajat beliau karena kesabaran dan keikhlasannya melebihi derajat seluruh wanita di dunia Dan Fatimah RA adalah anak perempuan Nabi SAW yang paling mulia Semua anak perempuan Nabi SAW mendapati agama Islam Mereka semua masuk Islam dan berhijrah bersama beliau SAW Pembahasan kedua Paman-pamannya SAW berjumlah 11 orang Satu Sayyidus Syuhada Pemimpin para Syuhada Yang bernama Hamzah RA Dua Al-Abbas RA Tiga Abu Talib Yang nama aslinya adalah Abdul Manaf Empat Abu Lahab Yang nama aslinya adalah Abdul Uzza Lima Az-Zubair Enam Abdul Kaabah Tujuh Al-Muqawim Delapan Dhirar Sembilan Qutham Sepuluh Al-Muqirah Julukannya adalah Hajl Sebelas Al-Ghaidak Namanya adalah Mus'ab Tidak ada yang masuk Islam dari paman-paman beliau SAW kecuali Hamzah dan Al-Abbas RA Pembahasan Pembahasan yang ketiga Tentang bibi-bibinya SAW berjumlah enam orang Satu Sofiyah Beliau adalah ibu dari Zubair bin Awam RA Dua Dua Ummu Hakim Al-Baydo Tiga Atikah Empat Barroh Lima Arwah Enam Umaymah Pembahasan yang keempat Nama-nama istrinya SAW terkumpul pada kalimat Hajazah Sakhrun Sam'ah Hajazah Sakhrun Sam'ah Hajazah Huruf H menandakan Hafsah binti Umar bin Khattab RA Huruf J menandakan Juwayriya binti Al-Harith RA Huruf Zai menandakan Zainab binti Jahsh RA Dan Zainab binti Khuzaim RA Adabun Sakhrun Huruf Saad menandakan Safiyah binti Hoyay bin Akhtab RA Huruf Kha menandakan Khadijah binti Khuwaylid RA Huruf Ra menandakan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan RA Adabun kata Sam'ahu Huruf Sin menandakan Saudah binti Zam'ah RA Huruf Mim menandakan Maimunah binti Al-Harith RA Huruf Ayn menandakan Aisyah binti Abi Bakar RA Dan Huruf H menandakan Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah RA Alhamdulillah 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 Alhamdulillah